Tim Prabowo Gibran minta Mahkamah Konstitusi putuskan 0103 gugatannya ditolak. Waktu kemarin permohonannya adalah diskualifikasi calon. KPU bilang seandainya 01 menang maka tidak akan mempermasalahkan Gibran. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang disampaikan oleh tim hukum 02 itu akan diperkaburkan MK? Atau yang disampaikan oleh KPU itu sebenarnya menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sesudah permohonan 01-02 diskualifikasi pasangan calon, lebih khusus adalah Gibran tidak bisa menjadi calon, didiskualifikasi, memilu ulang. Sekarang 02 tim kuasa hukumnya memohon penolakan semua permohonan pemohon. Karena KPU mengatakan bahwa itu adalah yang sebenarnya. Seandainya 01 menang maka tidak akan mempermasalahkan yang namanya Gibran. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi dan kalian bersikap. Pertama kita lihat di detik, KPU bilang Gibran tak akan disoal andai anis menang. Ini kata tim Amin. Selanjutnya di Mahkamah Konstitusi, KPU dan pasangan Prabowo Gibran bantah lakukan kecurangan. Jadi tidak ada kecurangan. Kemudian 03, ayo 03, di MK lagi. Nah, semua Mahkamah Konstitusi minta coba sulang bilbas tanpa Prabowo Gibran ini yang permohonan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah di detik, tim Prabowo minta MK telah kelihatan 01-03 dan tetapkan hasil pemilu versi KPU. Kalian pilih yang mana? Bagi kita pilih yang pertama di detik yang KPU bilang Gibran tak akan. Judulnya KPU bilang Gibran tak akan disoal andai anis menang. Ini kata tim Amin. Jakarta KPU mengatakan anis pasir dan muhaimin iskandar. Amin tak akan mempermasalahkan jawab tes 02 Gibran takapuming. Andai pasangan nomor 1 itu memenangi Pilpres 2024. Tim Amin memberikan respon. Dikatakan begitu langsung merespon. Tim Kuasa Hukum Amin, Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya akan tetap mempersoalkan keikocertaan Gibran dan Pilpres dalam Pilpres jika Aris Caimin menang Pilpres 2024. Jika Amin yang menang tentunya bukan hanya dipermasalahkan tetapi akan menjadi persoalan hukum yang serius karena itu adalah pelanggaran konstitusi termasuk KPU-nya, kata Aris saat dihubungi Jumat kemarin. Aris mengatakan pihaknya sudah mempermasalahkan pencalonan Gibran sejak awal, baik Majelis Kehormatan Wahkamah Konstitusi maupun KPU. Kami sudah mempermasalahkan Gibran sejak awal pencalonannya, baik di MKMK maupun di KPU. Aris menuturkan bukti terkait laburan ke MKMK itu juga dilampirkan dalam persidangan senggita Pilpres di MK. Dia menyebut pencalonan Gibran sudah dipersoalkan pihaknya sebelum pengumuman pemenang Pilpres 2024. Bukti-buktinya sudah kami labirkan di persidangan, jadi jauh sebelum kita pergi bermenang. Wah, ini ditolak apa yang disampaikan KPU tersebut. KPU respon keutanan Amin. Sebelumnya KPU merespon permohonan kegugatan yang diajukan pasangan Anis Raimin, terkait tidak terpenuhinya secara pasangan Prabowo Subianto, Kiberantara Kabupaten, AK. KPU menekaskan proses pendaftaran capi-capi perspamilu 2024 telah sesuai dengan undang-undang. Pasal hukum KPU, Hiftil Alim mengatakan bahwa tak ada catatan dari Bawaslu selaku pihak pengawas Pemilu terkait proses pendaftaran capi-capi perspamilu ini. KPU berpungsi sebagai pihak permohon. Oh, ini KPU dipersoalkan kemudian melempar ke Bawaslu. KPU tidak ada Bawaslu itu capatannya. Bahwa proses pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden, pemilu 2024 juga diawasi bahwa Sultan tidak ada catatan yang dilayangkan. Bahwa itu berkaitan salam perbaikan tata-tata mekanisme terhadap capi-capi pers. Hal ini menunjukkan bahwa permohon telah melaksanakan tahapan terhadap pendaftaran capi-capi pers sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kata Iftil dalam sengketa Pilpres MK kemarin. Dia mengatakan bahwa semestinya Pia Amin menyampaikan keberatan terhadap pasangan Prabowo-Gibran saat pengundian nomor urut capi-capi pers. Dia juga menyebut keberatan bisa ditaklayangkan pada saat kampanye tepat pasangan calon. Bahwa kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan-keberatan pemohon, baik ketika pengundian nomor urut dan kampanye metode debat. Katu Turhifil. Namun selama proses Pilpres 2024 berlangsung termasuk saat debat, pasangan pihak Amin tidak mengajukan keberatan. Dia mengatakan seluruh pasangan mengikuti rangkaian Pilpres yang diselenggarakan KPU. Bahwa kenyataannya permohonan tidak mengajukan keberatan. Bia KPU menulai dalil biak 01 tampak aneh jika menganggap bendaftar pasangan Prabowo-Gibran sebagai capres-capapres 2020 tidak memenuhi suara formal sebab sikap 01 dan 03 selama rangkaian Pilpres tidak mengajukan keberatan apapun. KPU menganggap pasangan Amin tidak akan menurut yang tidak sah menyebabkan petar pasangan Prabowo-Gibran sebagai capres-capres jika dimenangkan pemiluwa ini. Pertanyaannya adalah andai jika pemohon memperluh suara terbanyak dalam Pilpres 2024, apakah pemenangkan keberatan dan mendalilkan tidak terpenuhi suara formal sebab sikap 01. Pecinta masyarakat begini tegakkan kebenaran lawan kebetulan. Itulah yang terjadi dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan KPU pasangan calon Prabowo-Gibran mengatakan bahwa tidak ada kecurangan, semua sudah berjalan dengan baik. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa penyelenggara memang tempat untuk dituding kesalahan itu semenjak dulu sampai sekarang. Tetapi apakah terjadi problem, kesalahan, permasalahan atau sebenarnya itu dalam proses kemudian yang dikutikan. Dan pada kesempatan ini ketika tim 01 meminta diskualifikasi pasangan 02 khususnya Kibran tidak diikutkan dalam pemilu ulang, karena ada ketidakberesan dalam proses pencalonan, yaitu ada yang tidak dijalankan. Dan sehingga 02 mempertanyakan seandainya 01 menang, maka apakah juga mempermasalahkan? Dijawab oleh 01, pasti mempermasalahkan. Ini adalah tema substansial. Itu perdebatan yang panjang antara 01, 02 dalam prosesnya. Tentunya termasuk di dalamnya 03. Kemudian yang kedua, KPU mengatakan bahwa tidak ada permasalahan, tidak ada kecurangan. Benarkah hal ini? Kalian semuanya bisa menerai apakah ada kecurangan ataupun tidak. Memang kalau ngomong kecurangan, itu hubungannya adalah apakah ada proses hukum atau tidak. Kalau kagum bertanya kepada kanan kiri tetangga berkait dengan politik uang dan lainnya, pasti akan menjawab beberapa pemilih yang ia mendapatkan politik uang, termasuk mahasiswa saya. Di kampus mahasiswa saya ketika saya tanya, iya Pak saya mendapatkan 6 amplop, mendapatkan 5 amplop, mendapatkan 3 amplop dalam pilek. Tetapi juga ada yang tentang pilpres. Tetapi kemudian juga ada yang menceritakan tentang mendapatkan bansus dan lain sebagainya. Tetapi selama hal itu kemudian tidak diproses, tidak diacukan, maka hal itu seakan-akan yang disampaikan oleh KPU adalah tidak ada kecurangan. Karena memang tidak ada proses pelaporan. Tidak waktu itu tidak proses. Dan sekarang adalah ini mencari kebenaran formal atau kebenaran substansial. Ini yang kemudian antara pihak-pihak yang ada, itu akan berdebat sampai selesai. Dan mahkamah konstitusi akan mengambil sebuah keputusan mana yang sebenarnya. Meskipun dalam sejarah belum pernah ceritanya dalam proses PHPU untuk pilpres, itu ada yang namanya diterima seluruhnya. Mungkin diterima sebagian kecil tapi tidak berpengaruh terhadap hasil pilpres. Kemudian yang ketiga, Mungkinkah pada pilpres 2024 ini, ini berbeda? Kalau dahulu-dahulu hanya pilrek atau pilrek ada, keputusan mahkamah konstitusi akan mengubah. Apakah pilpres 2024, maksudnya di PHPU di 2024 ini, akan berpengaruh, akan mengubah KPU akan atau KPU. Mahkamah konstitusi akan memutuskan, akan menerima permohonan 01 dan 03, dan akan memerintahkan pemiluang, itu yang kemudian akan kita lihat dalam proses ini. Karena proses persidangan super serius, rame, 01 dan 03 mengatakan, terjadi ketidakberesan dalam proses pencalonan, begitu juga dalam pemilihan, pemutan suara, begitu juga dalam menghitungan rekapitulasi, tapi dalam bahasanya KPU tidak ada kecurangan. Dalam bahasa 02 tidak ada kecurangan. KPU sama 02 tidak ada kecurangan. Hal inilah yang selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi yang 9, dikurangi pesan paman, yang karena bla bla bla, kemudian tidak ikut, tinggal 8, akan memproses, atau sedang memproses, dan kemudian nanti akan menghadirkan sebuah keputusan. Apakah menerima permohonan-pemohon, mengapulkan dengan mendiskualifikasi sang cawapres, sang cawapres, atau gibran, atau akan menolak permohonan-pemohonan, permohonan-pemohon, karena tidak ada kecurangan. Dalam bahasa lain, karena tidak ada kecurangan, dia sudah ditolak 0103. Ini yang akan kita lihat dalam prosesnya. Dan melihat dari proses, tidak ada Hakim dari, maksudnya sang paman, maka, 8 Hakim ini akan mengambil sebuah keputusan. Kita sudah bertanya-tanya, mungkinkah dikabulkan, mungkin dituha. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran awan ketidakadilan. Itulah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang menunggu sebuah keputusan. Dalam bahasanya, kami tidak ada kecurangan. Bahasanya, kami tidak ada kecurangan. Tapi, bahasa 0103, banyak kecurangan, dan kemudian harus didikulis kualifikasi. Kalau menerima saya sih, lebih baik, Mahkamah Konstitusi tidak melihat karena sejarah, atau tidak takut karena, misalkan, kalau memang ada sebuah problem, substansial itu harus diputuskan. Supaya, tidak terjadi lagi, pelanggaran yang, terstruktur sistematis dan masif. Tentunya, di dalam proses persidangan, memang, Mahkamah Konstitusi bisa, mengupas, menampilkan, para, saksi-saksinya, dan kemudian, dan kemudian bisa, menampilkan, yang memang terjadi, yang disampaikan, 01 dan 03. Tetapi, sebaliknya, kalau misalkan tidak, maka ya, yang di, permohonkan oleh 02, itu dikabulkan. Oh, ini kan, kalau begitu, gamak dong. 0, apa itu namanya, dikabulkan, atau ditolak? Ya, ini proses persidangan, kalau menurut saya, sekali lagi, ini harus substantif. Mahkamah Konstitusi, tidak, menurut saya, tidak cukup, sebagaimana, Prof. Yusril, 2014, bukan, mahkamah kalkulator. Jadi, Prof. Yusril, bukan, mahkamah kalkulator. Meskipun, kemarin, Prof. Yusril mengatakan, iya, dulu saya mengatakan begitu, tapi sekarang, saya sudah mengatakan, berbeda. kalau, kalau jadi, tapi kalau menurut saya, saya masih, tetap juga berpegangan. Seperti itu, memang, MK itu, bukan mahkamah kalkulator. Mengapa? Proses sebelumnya, di situ, yang seharusnya, PT UN, Lawaslu bertindak, terkadang, bukan terkadang, belum semuanya, 100% menyelesaikan. Lalu, misalkan, beberapa tema, yang diajukan oleh tim, selanjutnya, hal itu, kemudian, tidak terselesaikan. Masih ingat, misalkan, ketika ada, kampanye, yang ada di, 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 waktu itu, bawah, su, RI, tidak memutuskan, bahkan diberikan ke, bawah, su, provinsi, dan, bas, vol, si, matakan, ini hanya, pelanggaran, perda, pemerintah, dan akhirnya, kemudian, ya sudah. Dari situ, maka, menurut saya, ini adalah harus dibutuskan, salah substansif. Tetapi, kalau memang, tidak terbukti ya, intinya adalah, mahkamah konstitusi, tidak cukup, sebagai mahkamah kalkulator, tapi, menjadi mahkamah, substantif, untuk, penegakan, pemilu kita, Lubert, Jurdil. Semoga bermanfaat, like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.